Menjadi kabar awal hari ini pemirsa 7 bulan masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO, seorang pelaku curanmor asal kecomatan Jenggawa Jember akhirnya dapat dibegok polisi. Pendakapan terhadap pelaku berawal dari diamankannya 3 unit sepeda motor diduga, hasil kejahatan yang telah dijual oleh pelaku. Misradi langsung tak berkutik setelah polisi meringkusnya di pinggir jalan raya Jenggawa Jember Senin malam. Sepat 7 bulan masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO, pria warga desa Wonojati kecomatan Jenggawa Jember ini akhirnya dapat diringkus karena diduga terlibat tindak pidana pencurian sepeda motor. Pendakapan terhadap pria berusia 47 tahun ini berawal dari diamankannya 3 unit motor diduga hasil kejahatan yang telah dijual pelaku beberapa bulan lalu. Polisi pun segera menggelandang pelaku ke Mapolsek Jenggawa guna pemeriksaan lebih lanjut berikut barang bukti motor. Hasil penyelidikan polisi, pelaku beraksi sekitar 7 bulan lalu dengan mencuri motor bebek milik seorang korban yang masih kenalannya. Ini kita kembangkan, kemudian untuk barang bukti ada di tempat yang berbeda, di mana di tempat itu kita dapatkan 3 kendaraan termasuk barang bukti yang dilakukan oleh pelaku. Untuk sementara ini masih satu orang, kita masih gali keterangan-keterangan dari saksi-saksi yang pada saat itu ada yang melihat juga, nanti kita coba kembangkan lagi karena masih belum membuka semuanya daripada pelaku ini. Atas perbuatannya, pelaku akan dijerat pasal pencurian dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara. Dari Jenggawa, Baron El-Safi mengabarkan untuk KCTV.